Jujur memang pada saat itu tuh pertemuan pertama kali sih, pertemuan pertama kali, jadi ya dibawa asik aja, dibawa seneng aja gitu. Memang pertama kali itu? Pertama kali itu gak pernah ketemu. Jauh sebelumnya gak pernah ketemu? Gak pernah ketemu sebelumnya gitu. Tahu tuh, tahu tapi nonton sinetronnya dulu teh, cuman gak tahu nama aslinya, terus ya udah sekedar tahu, terus taunya rame-rame-rame karena ditinggal nikah kan Kak Rizky, oh ini ya, oh iya gitu-gitu aja udah sekedar, eh tahu-tahunya kemarin kita dikasih kesempatan buat satu frame gitu. Dan di backseat juga kita gak ketemu, jadi dia disini kalau gak salah terus, Dede datangnya kan belakangan, jadi ketemunya bener-bener pas di stage, kita di briefing juga gak barengan. Jadi gak tahu sama sekali? Gak tahu sama sekali. Nah ini kan heboh ketika yang sekabarnya kan dia ditinggal sama Dinda, Dede ditinggal sama Rizky, netizen maha benar gitu, dan itu menjadi trending banget. Gimana deh, menanggapi hubungan akhirnya dijodoh-jodohin gitu deh? Ya, Dede tuh akan selalu bilang bahwa ya ini bukan kali pertamanya Dede dijodoh-jodohkan, direkat-dikatkan dengan lawan main, karena pada saat dulu aja duet dengan siapa, Dede dijodohin, duet dengan Kak Faul, Hari, dan lain-lain, pasti di deket-deketnya dijodoh-jodohin. Jadi begitu kemarin dijodoh-jodohin sama Kak Bilar juga kayak, yaudah selama memang membuat mereka seneng yaudah, dan tidak merugikan Dede sama Kak Rizky, sok aja gitu sih. Dan sampai akhirnya sekarang tetap gimana? Komunikasi? Komunikasi baik, baik. Dari yang kenal sampai kenal. Hmm, jadinya jadi temen, oh ternyata asik orangnya gitu. Kalau seperti yang baru, katanya bikin konten bareng atau tidak? Iya bener, bener, yaudah bener. Berdua, berdua, berdua jadi ayo collab gitu, punya Youtube ya ya gitu-gitu lah, ayo bikin, terus akhirnya dia datang kerumah main gitu. Tapi kalau banyak orang yang menyetujui kedekatan, walaupun dari pertemanan, seperti apa Dede tanggapan Dede? Ya nggak apa-apa, kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya seperti apa, sekarang mah dijalani aja berteman baik si Laturahmi gitu. Dede, tapi kapan sih Dede pengen pencari-pencari lagi gitu loh Dede? Gimana ya kalau ditanya? Mencari-mencari nggak? Enggak sih, Dede nggak mencari. Dede mah santai sih sekarang tuh, maksudnya lagi menikmati masa-masa sekarang, Dede berteman banyak, dengan siapapun berteman gitu. Terus kalau untuk memikirkan, kapan sih gitu untuk Dede pengganti, ya itu mah segimana Allah ngasih aja gitu. Kalau memang waktunya sudah tepat pasti Allah ngasih kok buat Dede gitu. Tapi sosok Resti sendiri di mata Dede apa? Dia baik, baik banget. Maksudnya nyambung gitu, klop aja. Karena memang dia juga suka bercanda, dia juga suka bercanda gitu. Tapi kalau keinginan nikah muda pengen nggak sih Dede seorang Resti? Nikah muda pengen lah, tapi ya jalannya juga kan pasti setiap orang beda-beda gitu. Pengen lah, pengen kalau memang deket mah jodohnya. Kalau bakal akan foto main sinetron bareng gimana? Kak Adi? Ya, nggak apa-apa sih. Maksudnya ya Dede juga sama Resti berharap, ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya project bareng lagi, selain cuma talkshow doang kemarin kan gitu ya. Selama itu positif sih, diaminkan aja sih.